Detik-detik Kapolres Binjai Berlutut minta masyarakat tak pukul pencuri motor, tolong hargai kami. Video yang memperlihatkan Kapolres Binjai AKB Pierio Alexander Pana Lewen berlutut dan meminta masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap pencuri motor beredar di beda sosial. Detik-detik AKB Pierio Alexander Berlutut dihadapan masyarakat diunggah oleh salah satu akun Instagram dilihat pada Minggu 29 Oktober 2023. Dalam video awalnya perwira melatih dua itu naik ke atas mobil patrili, sambil memegang tongkat komando dirinya berkomunikasi dengan masyarakat. Kapolres Binjai kemudian berlutut dan terus bernegosiasi agar pelaku bisa diamankan dan dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Video mengaku keluarganya juga pernah menjadi korban pencurian sepeda motor. Apa dirasakan masyarakat pernah dirasakan dirinya. Usai melakukan mediasi, petugas kepolisian berbagai dinas dan perakai preman langsung evakuasi. Dia memasukkan pelaku ke dalam mobil patroli dan perikim meninggalkan lokasi. Telah menggunakan disebut peristiwa terjadi di sebuah retail modern Calanti Amir Hamzah, Pasar 2, Titipapan, Desa Tanam Hulu-Dua, Kejambatan Hambaran, Perak, Kempatan, Dela Serdang, Selasa 24 Oktober 2023 malam. Video kapolres Binjai berlutut dan meminta masyarakat tidak main hakim sendiri mendapat beragam komentar warga adik. Teman-teman ini melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kami bukan berarti tidak di pihak teman-teman. Kami tangkap ini memang untuk menangkap orang ini karena di jahat. Kami bukan membela orang ini. Tidak. Sekecil apapun dalam niatan hati kami ini untuk membela orang itu. Tidak. Saya tahu, saya tahu persis apa yang dirasakan oleh rekan-rekan. Saya juga pernah punya keluarga yang menjadi korban. Saya pernah. Anak saya sendiri. Sakit ya, Pak? Sakit. Apa? Tapi ingat. Ingat. Kita harus tunjung tinggi. Aturan.